Sifatnya karena ini audiensi kita catat dan kita akan bawa nanti bersama Pak Johar yang hadir sini dan bersama teman-teman yang hadir secara virtual untuk dibawa di rapat internal komisi 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebanggaan tersendiri pastinya kami dari aliasi peduli sepak bola dan aliasi matu angin dari Makassar bisa sampai ke gedung perwakilan rakyat ini. Kami bisa diterima di sela-sela kesibukan Bapak Dewan yang terhormat semua tapi menyempatkan diri untuk menerima aspirasi kami sebagai anak bangsa yang peduli dengan sepak bola. Miris memang apa yang kita lihat sekarang dengan nama besar Makassar, dengan nama besar PSM Makassar, tim yang tertua di Indonesia bahkan boleh dibilang lebih tua dari ibunya PSSI. Tapi mohon maaf sangat-sangat memperhatinkan kami tidak punya matu angin, kami tidak punya stadion. Oleh karena itu Pak, kami beberapa teman dari Makassar berinisiatif untuk langsung menemui Bapak Dewan yang kami hormati untuk bisa sebagai penyambung lidah kami kepada orang-orang yang punya kepentingan, yang punya kedudukan di kota Makassar khususnya di Sulawesi Selatan. Agar maaf untuk sejenak mereka duduk bersama melepas ego pribadi, melepas ego politik untuk sama-sama bersinergi untuk membangun kembali matu angin yang kami cintai dan yang kami banggakan. Matu angin bukan cuma sekedar stadion bagi kami, matu angin adalah tempat hidup kami, harga diri kami sebagai anak Bugis Makassar yang sudah pulang tahun kami diaga. Namun, setahun berlalu matu angin dirobohkan dengan dali akan dibangun yang lebih besar bertaraf internasional. Namun, sampai saat ini setahun lebih justru desain dari matu angin itu sudah berubah untuk yang kesakian kalinya. Sudah digali seperti ini Pak dan ini sudah memakan korbang, sudah dua nyawa melayang di sini Pak. Jadi mungkin itu sebagai pembuka dari saya, nanti untuk lebih teknisnya akan disampaikan oleh adik-adik saja. Cuma sekali lagi saya mohon Pak, kami datang ke sini untuk memohon bantuan. Mudah-mudahan apa yang kami bawa bulan nanti, akan ada perubahan di Kota Makassar Pak. Dan ingat, bapak-bapak di sini semua akan dicatat. Dalam sejarah Pak, sebagai orang Bugis Makassar insya Allah kami ingat terus Pak. Mungkin segitu dari saya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.